Kabinet Sukiman Kabinet Sukiman Kabinet Sukiman Selanjutnya ada penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena diterimanya MSA Yang merupakan Mutual Security Act Yang artinya merupakan program bantuan militer dan keuangan dari Amerika Serikat Akibat dari diterimanya MSA ini Kabinet Sukiman dianggap ngelarang prinsip hubungan luar negeri yang bebas dan aktif dan menjadikan Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat Partai Masyumi yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Nasir menolak mendukung pendatangan MSA ini dan mengakibatkan Kabinet Sukiman kehilangan dukungannya Yang membuat ia akhirnya harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh